Pemirsa memperingati ulang tahun ke-12 Partai Gerindra, DPD Gerindra Jabar, menggelar syukuran bersama anak yatim. Melalui syukuran tersebut, pihak DPD Gerindra Jabar mendorong anak yatim bersemangat dalam kehidupan dan menjadi sukses. Memperingati ulang tahun Partai Gerindra yang ke-12, Partai Gerindra Dewan Perwakilan Daerah Jawa Barat menggelar syukuran bersama puluhan anak yatim. Menurut Ketua Bidang Organisasi Kedarisasi dan Keanggotaan DPD Partai Gerindra Jawa Barat, Buki Wibawa, pihaknya bersyukur karena di usia yang ke-12 tahun, Gerindra semakin diterima masyarakat dan semakin besar. Buki menyatakan Gerindra akan terus setia bergerak untuk Indonesia Raya. Dirinya pun berharap Gerindra semakin diterima masyarakat, khususnya Jawa Barat, karena partai tersebut menjadi pemenang di Jabar. Bahkan Ketua DPRD Jabar pun berasal dari Gerindra. Selain itu, dalam dua kali pilpres, pimpinan Gerindra yaitu Prabowo pun menang di Jabar, sehingga dirinya meyakini Jabar merupakan lumbung suara partai Gerindra. Dirinya pun mencanangkan di Jabar akan berusaha terus bekerja sebaik-baiknya, apalagi menghadapi pihak ada serentak 8 kabupaten kota. Pihaknya akan bekerja keras supaya dapat menyapu bersih kemenangan di 8 kabupaten kota di Jabar tersebut. Kami akan terus setia bergerak untuk Indonesia Raya, mudah-mudahan kami juga ke depan makin diterima oleh masyarakat, wabil khusus di Jawa Barat, karena kita tahu bahwa Gerindra menjadi partai pemenang di Jawa Barat dan kita menepati posisi Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat itu dari Gerindra. Kemudian dua kali pilpres juga, calon dari Gerindra, Pak Prabowo Subianto itu menang di Jawa Barat. Oleh karena itu kami meyakini bahwa partai Gerindra lumbung suaranya ada di Jawa Barat. Oleh karena itu momentum ulang tahun yang ke-12 ini kita akan canangkan bahwa di Jawa Barat kita akan berusaha terus bekerja sebaik-baik mungkin, sebaik-baiknya. Kemudian kita juga ke depan ini sedang menghadapi pilkada serentak 8 kabupaten kota. Mudah-mudahan mohon doanya calon-calon dari Gerindra juga bisa menangkan pilkada tahun 2020 itu. Pada ulang tahun kali ini pihak Gerindra DPRD Jabar mengundang anak-anak yatim untuk mendorong mereka bersemangat dalam kehidupan dan menjadi sukses. Puluhan anak yatim yang diasuh oleh panti yang dikelola partai Gerindra tersebut pun mendapatkan bingkisan dan uang jajan dari partai Gerindra DPRD Jabar.